Intro Oke pada rekan-rekan semua di channel Monek Surabaya Pada sahabat-sahabat semua yang setia mengikuti di channel kita Seperti biasa kita akan memberikan edukasi secara konsisten Tentunya bagi teman-teman yang belum subscribe channel kita Silahkan untuk subscribe dulu ya Karena disini channel kita cukup banyak memberikan edukasi-edukasi Di dalam videonya Untuk memberikan bagaimana trading ini secara benar Mulai dari awal dan sampai memahami betul Ini kita kemas dalam suatu acara yaitu belajar trading dari nol Bagi teman-teman yang mungkin kebingungan nih Akan belajar mulai diawali dari mana Ini kita ada fitur yang ada di channel Monek Surabaya Ini silahkan cek video kita di belajar trading dari nol Ini bagi teman-teman yang mungkin bagi pemula Ini saya belajarnya dari mana nih Bingung nih ya Atau mungkin yang sudah belajar trading tapi Mungkin belum lengkap Belum memahami dasar-dasar di dalam trading itu Ini bisa cek di video kita Di belajar trading dari nol Ini kita kemas dalam beberapa episode video-video kita Sehingga teman-teman bisa mempelajari Step by step Ini pembelajarannya dari memang benar-benar dari nol ya Belajar tidak tahu apa-apa Kemudian kita kembangkan kurikulum untuk videonya ya Sehingga teman-teman bisa memahami Makin lama makin memahami ya Untuk di dalam pembelajaran Di dalam investasi trading ini ya Bagi teman-teman silahkan cek di video kita ya Dari awal Ini memang kita kemas dari beberapa episode ya Dari awal ya Jadi teman-teman bisa cek dari awal episode video ya Kemudian dilanjutkan ya Ini kita buat step by stepnya Dengan sangat simple Sangat mudah Sehingga teman-teman bisa mempelajari dengan Sangat mudah ya Untuk pembelajarannya ya Oke kita sudah masuk di tahap Kemarin ya kita sudah selesaikan Tentang analisa fundamental ya Yang kita tahu ada beberapa Analisa yang diputuhkan ya Seorang trader ya Ini yang pertama tentunya Analisa Teknikal ya Kemudian yang kedua adalah Analisa fundamental ya Ini juga tidak lepas Kita juga berikan basic ya Dasar-dasar pemahaman Pengetahuan tentang trading ini ya Ini teman-teman bisa cek Ini pengertian dari margin Balance ya Kemudian Pembacaan dari suatu produk ya Kemudian Apa istilah di bid dan asnya Pemakaian margin Leverage ya Ini memang Betul-betul Diputuhkan ya Untuk bisa Dipahaminya Oke Selanjutnya kita masuk di dalam Bagaimana Alat bantu Untuk Membantu teman-teman trader semua ya Untuk bisa Memahami Sebuah Trend market Ini ada suatu alat Yang bisa Membantu Teman-teman Untuk melihat Ini kondisinya Marketnya dalam kondisi bagaimana Apakah dalam kondisi Trend Bullish Naik ya Atau trend Beris Atau turun Atau mungkin juga Sebaliknya dalam kondisi Market sideways ya Ini ada sebuah Alat yang bisa Membantu teman-teman Untuk bisa Memahami ya Suatu kondisi Market Market ya Jadi disini Kita dapatkan Istilah yang disebut Dengan namanya Trend land ya Jadi trend land ini adalah Trend Dapat Dikenali ya Melalui penggunaan Garis Yang dihubungkan Antara titik tertinggi Ataupun Titik terendah Suatu pergerakan harga Yang terjadi Minimal Dua kali ya Jadi dengan adanya Trend land tersebut Kita bisa tahu ini Pergerakan market ini Dalam kondisi Seperti apa Apakah Kondisi Bullish Atau Kondisi Beris Nanti kita akan coba Mengaplikasikan ya Di Kondisi di chart Ini bagaimana penggunaan Dari Alat bantu Yang dinamakan Trend land ini ya Oke Kita di layar Kita lihat disini Sudah ada Garis ya Yang Ditujukan Dengan penggunaan Sebuah Trend land ya Kita lihat disini Contoh Trend land ini Bisa menunjukkan Bagaimana Trend ini menjadi Level support ya Dalam kondisi Uptrend ya Ini kita bisa Lihat dengan Menghubungkan ya Garis Yang ada Antara garis Terendah Dengan garis Kedua ya Yang lebih Tinggi Kalau kita perhatikan disini Harga terendahnya Ini mengalami Kenaikan ya Dan ini menunjukkan Bahwa market Dalam kondisi Uptrend Atau Bullish ya Ini kita bisa Lihat disini Dari Garis yang Dihubungkan ya Ini dengan Yang dinamakan Trend land ya Oke disini Kita juga Melihat Bagaimana Untuk Sebuah Kondisi Entry ya Entrynya Dimana Ini juga menjadi Sebuah Petunjuk Kepada kita Ya Kira-kira Entrynya Di Posisi Yang terbaik Dimana Dengan Melihat Pemakaian Dari sebuah Trend land ini ya Ini kita lihat disini Kalau kita tarik garis ya Antara Ujung Yang paling rendah Ke ujung Yang Lebih tinggi Ya Ini menunjukkan Adanya Trend land Sebagai Level Support Ya Selain Sebagai Penunjuk Suatu Arah Market ya Trendnya Ini juga Sebagai Petunjuk Sebagai Level Support Atau Resisten Ya Yang ini Kita sudah bahas Di analisa Teknikal ya Level-level Support Atau Level Resisten Ini cukup Penting ya Jadi dengan Adanya Alat bantu Yang disebut dengan Trend land ini ya Ini membantu Teman-teman Trader semua ya Untuk bisa melihat Kondisi suatu market ya Apakah trendnya Mengalami kenaikan Atau penurunan Dan juga Sebagai Level Support Atau Level Resisten Dan juga Sebagai Petunjuk Untuk Mulai Mengambil Entry Posisi ya Ini adalah Kelebihan-kelebihan ya Dari Pemakaian Sebuah Trend land ya Dan sebaliknya Bila Suatu market ya Ini Mengalami Penurunan Atau Downtrend ya Ini kita bisa Terlihat ya Di Trend land tersebut ya Di sini Yang terlihat Level itu Menjadi Level Resisten Yang Maksudnya juga Menghubungkan Antara Puncak ya Harga tertinggi Dengan harga tertinggi Berikutnya ya Dan Di sini kita Perhatikan Dalam Kondisi Menurun Ya Nah Ini juga Akan terlihat Dengan Pemakaian Sebuah Trend land ini ya Jadi Fungsinya Bisa kita Manfaatkan ya Dari Pemakaian Trend land tersebut ya Ya Itu tentunya Yang pertama Untuk Memberikan Suatu Arah Pergerakan Sebuah Trend Apakah Mengalami Penurunan Atau Mengalami Kenaikan Kemudian Yang kedua Sebagai Petunjuk Untuk Sebuah Level Support Dan Resistance Kemudian Yang ketiga Adalah Sebagai Petunjuk Untuk Kita Bisa Entry Suatu Posisi Atau Open Posisi Oke Di sini Kita Lihat Dengan ada Alat bantu Trend land ini Bisa Membantu Teman-teman Semua Untuk Bisa Memberi Petunjuk Kira-kira Pergerakan Market ini Dalam Kondisi Bagaimana Apakah Trend turun Atau Trend naik Kemudian Menjadi Level Support Dan Resistance Bila 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 Terjadi Breakout Ini Tentunya Akan Memicu Adanya Trend lanjutan Untuk Penurunan Atau Kenaikan Kemudian Juga Sebagai Petunjuk Kita Untuk Entry Posisi Dengan Mendekati Level-level Support Atau Level Resistance Oke Disini Juga Kita Bisa Perhatikan Dua Garis Yang Diceput Dengan Uptrend Channel Atau Downtrend Channel Ini Tampilannya Seperti Ini Kita Bisa Tarik Garis Selama Dalam Kondisi Kotak Ini Resistance Support Ini Masih Dalam Kondisi Trend Yang Terjadi Tapi Apabila Terjadi Breakout Untuk Level-level Garis Resistance Dan Support Tersebut Ini Tentunya Memicu Adanya Pembalikan Suatu Trend Market Ini Bisa Kita Lihat Disini Dengan Penggunaan Kadang-kadang Menggunakan Istilah Namanya Uptrend Channel Ataupun Downtrend Channel Ini Tampilannya Seperti Ini Ini Ada Tampilan Seperti Ini Yang Disebut Dengan Top Line Kalau Top Line Adalah Atas Sebagai Level Resistance Kemudian Bottom Line Ini Sebagai Level Support Ini Adalah Contoh-contoh Untuk Pemakaian Di Garis Trend Line Ini Adalah Contoh Untuk Garis-garis Yang Ada Di Channel Ini Kita Bisa Lihat Level Garis Support Dan Level Garis Resistance Selama Masih Ada Di Dalam Jarak Antara Garis Resistance Dan Support Tersebut Ini Dalam Kondisi Trend Yang Terjadi Misalnya Kita Lihat Ada Uptrend Selama Tidak Terjadi Breakout Untuk Garis Resistance Dan Support Tersebut Ini Akan Memicu Adanya Trend Untuk Lanjutan Untuk Kenaikannya Ini adalah Beberapa Contoh Untuk Pemakaian Di Dalam Trend Line Tersebut Apabila Terjadi Breakout Alias Melewati Garis Level Support Dan Resisi Tersebut Ini Akan Memicu Adanya Pembalikan Suatu Market Seperti Ini Bila Contohnya Terjadi Breakout Ini Kita Harus Melihat Bila Terjadi Breakout Tentunya Akan Memicu Pembalikan Suatu Trend Yang Sebelumnya Trendnya Turun Atau Down Trend Ini Dengan Adanya Breakout Yang Terjadi Ini Akan Memicu Adanya Pembalikan Kenaikannya Untuk Trendnya Trend Linenya Tapi Selama Masih Ada Di Dalam Garis Channel Tersebut Di Atas Resisten Dan Support Ini Masih Menunjukkan Adanya Trend Lanjutan Untuk Kenaikan Dan Penurunan Seperti ini Nah Ini Kita Perhatikan Di Layar Ini Adalah Garis Untuk Sebuah Garis Channel Ini Kita Bisa Tarik Untuk Resisten Dan Untuk Support Selama Masih Di Dalam Garis Channel Ini Menunjukkan Adanya Trend Untuk Lanjutan Alias Kenaikan Tetapi Apabila Terjadi Breakout Ini Kita Perhatikan Di Sini Terjadi Breakout Keluar Dari Garis Support Dan Memicu Adanya Pembalikan Penurunan Ini Kita Kita Bisa Perhatikan Dengan Garis Ini Ini Menjadikan Mempermudah Trading Sehingga Teman-teman Trader Semua Bisa Lebih Memahami Ini Bagaimana Trend Market Yang Terjadi Dan Bila Terjadi Breakout Ini Memicu Pembalikan Suatu Market Oke Kita Akan Coba Tunjukkan Contoh Untuk Kondisi Di Suatu Cat Atau Grafik Teman-teman Bisa Pakai Di Sini Untuk Trend Line Kita Bisa Tarik Di Sini Garis Dari Persisten Support Ini Kita Perhatikan Di Sini Ini Ada Trend Support Kita Bisa Tarik Kemudian Kita Bisa Tarik Juga Untuk Level Resisten Ini Kita Perhatikan Di Sini Selama Masih Ada Di Dalam Garis Resisten Dan Support Ini Sebagai Garis Channel Ini Kita Perhatikan Trendnya Masih Cenderung Mengalami Kenaikan Tetapi Apabila Terjadi Breakout Garis Yang Terjadi Level Support Di area Di sini Ini Memicu Adanya Pembalikan Trend Yang Sebelumnya Mengalami Trend Kenaikan Ini Mengalami Trend Penurunan Seperti itu Demikian Untuk Pemakaian Sebuah Trend Land Sehingga Bisa Membantu Teman-teman Semua Jadi Fungsi Dari Trend Land Ini Adalah Yang Pertama Adalah Bisa Memberikan Arah Trend Suatu Market Kemudian Yang Kedua Ini Adalah Sebagai Level Resisten Dan Level Support Selama Tidak Breakout Di area Area Tersebut Ini Tentunya Akan Mengikuti Arah Trend Tersebut Kemudian Yang Ketiga Adalah Kita Bisa Mengambil Posisi Open Posisi Di area Area Di Dekat Garis Support Atau Garis Resisten Tersebut Dengan Mengikuti Arah Trend Yang Terjadi Dan Tentunya Kita Bisa Menggunakan Pembatasan Resikonya Bila Terjadi Breakout Apabila Terjadi Breakout Untuk Garis Trend Tersebut Misalnya Terjadi Breakout Seperti Di sini Ini Terjadi Penurunan Ini Tentunya Akan Memicu Adanya Trend Pembalikan Oke Demikian Untuk Pembelajaran Kita Di Sore Hari Ini Kita Sudah Belajar Bagaimana Analisa Teknikal Kemudian Analisa Fundamental Kemudian Kita Sore Hari Ini Kita Dapat Pembelajaran Lagi Alat Bantu Yang Dicebut Dengan Trendland Semoga Trendland Ini Bisa Membantu Teman-teman Trader Semua Untuk Bisa Menggunakan Trend Tool Trading Ini Alat Trading Ini Yang Dicebut Trendland Ini Dengan Maksimal Sehingga Teman-teman Menggunakan Menganalisa Trading Dengan Lebih mudah Dan Lebih Maksimal Lagi Oke Harapan saya Dengan adanya Tool-tool Trading Seperti Trendland Ini Bisa Membantu Teman-teman Untuk Bisa Mendapatkan Hasil Yang Lebih Maksimal Lagi Oke Sore ini Stay tune Terus Di channel Kita Di Monek Surabaya Untuk Bisa Mendapatkan Pembelajaran Pembelajaran Kembali Untuk Tips Trading Di Dalam Fitur Belajar Trading Dari Nol Semoga Bisa Membuat Teman-teman Semua Yang Newbie Belajar Pemula Menjadi Lebih Pro Dengan Adanya Pembelajaran Fitur Kita Di Belajar Trading Dari Nol Oke Demikian Untuk Sore hari ini Semoga Pembelajaran Kita Dengan Adanya Alat Bantu Trendland Bisa Membantu Teman-teman Semua Untuk Menjadikan Trading Menjadi Lebih Mudah Dan Lebih Maksimal Lagi Oke Saya Sonny Kelaman Mencapkan Terima kasih Sampai Ketemu Kembali Di Video Edukasi Berikutnya Salam Sukses Untuk Saya Sub indo by broth3rmax